Pertama, tentu saja uang muka sendiri dari Wika Muda. Terus yang kedua, ada uang muka yang bisa dibantu oleh BPJS, yaitu uang muka MLT. Terus yang ketika ada mas atras, ada komunitas. Sampai di sana juga, ada mas. Jadi, nanti akan polisnya begini. Sampai gini, pak! Barang, nanti bingung kelasnya. Apa? Kenapa? Pertama, nanti semua. ini soal kuniat mudah dan murah untuk pekerja formal dan informal ini kita coba untuk menggantik dua nasional sekaligus pbdh setengah pekerja selalu ngelas begitu ya selalu apa sih anda bisa bergabung dengan KPI 0822 3400 746 kita kegantikan dulu ya ini kenapa kau ganteng pelunas-pelunas dua hal lain apa hubungannya wika muda dan Pak Ferry Mas Tata saya enggak sebelumnya pakai patung boleh ya pakai kubi bagi apa itu ada kaya serpas mana udah lihat maksudnya sepatat mentari terpit belum lati cacau udah terdiri menunggu pak cac Assalamualaikum selamat pagi Tadi sebelum kalau menyerik di posisi yang nantai Ah, mahalin Balas, balas, balas Balas, balas, balas Balas, balas, balas Ataid, bubani Mau berat Blani minta orang Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Blani, semuanya Blani, Blani, semuanya Jadi, ini kan PBJ itu punya produk Yaitu subsidi Pembelian rumah Jadi, subsidi untuk Pembelian rumah itu Berubah subsidi pula bagi kredit pemilik rumah Bagi renovasi rumah Bagi Uang luka perumahan Nah, untuk dalam penyediaan rumahnya Sendiri, kita bisa Bekerja sama dengan perlumah Tapi kalau penguannya bisa Kerja sama dengan BPJS Subsidi bunga dari kita Terus penyalurannya Perbangganya mungkin Saat ini masih dengan BTS Oke, kalau masang BTS Apakah bunganya ini selesai kalau perumahan? Boleh ini? Kalau dengan hem healthy Kita Bukan flat sih ya Kita tetap mengikuti suku bunga BI Cuman Itu suku bunganya itu Relatif Lebih rendah Dari suku bunga umum Suku bunga komersial Jadi Jangan sampai lebih dari 5% dari BI Seven days report Jadi tetap terjaga Oke Gak flat deh bu Gak flat Gak flatnya itu aman Gak flatnya itu aman Iya Tapi begini mas Ini kan hunian itu Sebagai salah satu acuan Untuk Para Penatin muda Ya Yang menjadikan sebuah hunian itu sebagai Impian Istana mereka Tapi masalahnya Di Mojir itu banyak tempat-tempatnya banjir Ini kan Bener gak? Kita banyak sama mas matras Ini ya Seperti apa sih Penempatan perumas Mas matras Boleh pakai paynya? Boleh Siap Boleh Siap Kalau ini Mungkin sekaligus Saya kenalan dulu ya Dika muda Sebelumnya mungkin Saya pernah kesini sekali Jadi Cuma mungkin Sekedar mengingatkan Jadi Kami dari perumas Untuk di kota Mojir Pertawa sendiri Kita ada dua lokasi Dika muda Yang satu Digetis Digetis ini sudah Berjalan Dan yang kedua ini Kita mau launching nanti Bulan depan Di Surah Dinawan Nah ini mungkin Termasuk juga Salah satu lokasi Yang ditunggu-tunggu Oleh warga masyarakat Kota Mojir Kertol Mungkin pada umumnya Kita akan buka Sekitar 240-an unit Di Surah Dinawan Pintu masuknya Di depannya Grandside Mungkin Kalau kamu udah tahu Ada pom bensin ya Setelah pintu masuk Surah Dinawan Nah di sebelah kanan Nanti kita akan buka Di situ 240 unit Ini juga yang berhubungan dengan tema yang kita angkat pada hari ini yaitu Penggulian muda dan murah Kenapa saya sebut muda Karena syarat untuk Pertama untuk Pekerja formal Atau karyawan perusahaan Karyawan pabrik dan lain-lainnya Cuma butuh Namanya surat keterangan kerja saja Oh Jadi yang perlu di Dikorek Atau dipunggulkan Hanya surat keterangan kerja saja Di luar dari itu Seperti KTP Saya yakin kan KTP Atau KTP Soal Ministri kan punya semua ya Kemudian RAKAL MPWP Surat IKA Sudah punya semua Cuma satu saja kita butuh surat keterangan kerja Ini bagian Naryawa Ada juga Ini sesuai dengan tema kita tadi Pada hari ini yaitu Kehuni yang mudah dan murah Bagi pekerja formal dan informal Untuk pekerja informal Jangan khawatir Mungkin selama ini Yang menjadi masalah Bagi pekerja informal Nah itu pedaktar Pemilik topo kiosk dan lain-lain Adalah Susahnya mereka Dalam Mengambil rumah Nah Untuk itu Karena kita disini Perumnas Bagai salah satu BMN developer Top selected Untuk kerjasama dengan BART Kita dipermudah Dengan adanya syarat Hanya membutuhkan NIB saja Atau nomor hidup usaha Yang bisa diurus secara online Masih Masih Dan satu hari selesai Jadi kita sangat mudah sekali Dalam Dalam sedi syarat Untuk mengambil rumah terbaik Untuk tidak memuat Nah seperti itu mas Kan biasanya Sorry Mas Asram Mas dalam informal ini kan Kita tidak bisa membatasi ya Tuh Untuk pekerja-pekerja mandiri Misalnya untuk pengusaha-pengusaha Yang mikro ya Nah Ini ada budget khusus Nah Misalnya udah dulu Sufi nya Kalau dia tidak mencapai Terja dari kita nih Wah Jangan harap dari rumah Bumbu aja enggak Mas gimana Ini Pak Berdasarkan pengalaman saya Dari kemarin-kemarin Kita sudah berjalan Memang syaratnya Tepat syaratnya itu Kita yang paling muda Karena syaratnya Cuma butuh Paling tidak Ada tempat usahanya Ya yang pertama Semisal pun Tidak ada tempat usahanya Karena apalagi sekarang Banyak anak-anak muda Yang jual online Ya mungkin masihnya juga Jualan di Tokped Di Shopee Paling tidak Di rumahnya itu ada stoknya Jadi enggak mati Misalkan ketika dia Jual baju online misalkan Ada stok bajunya Yang bisa dilihatkan Nanti di bank Entah itu di rumah sendiri Misalkan atau di tempat yang lain Itu sudah cukup Jadi enggak ada lagi Perhitungan-perhitungan Yang yang Memberatkan Bagi konsumen Seperti itu enggak ada Mas kalau Kovid area-nya Mojokerto, Jombang, Potong, Obatnya Kita berbebas Jadi Mojokerto, Jombang, Surabaya Bahkan sampai Banuwangi Misalkan kalau mau ini Memang juga ada masalah Karena kan kita kerjasama Dengan bank Dan juga BPJS Ini sangat nasional Sama detik ini Sudah ada yang berdaftar? Sudah sudah banyak Karena yang jatis ini Kebetulan Mungkin daerah camu Kalau Seperti kamu sudah tahu Kita ada Total itu ada 1.500 rumah Sekarang tahap terakhir Sisa sekitar 100 rumah Yang akan kita habiskan Dalam 2 tahun terakhir ini Nah itu Monggo bisa Dikunjungi Ada Nanti bisa digugling Ria Jetis Permai Permas Gojokerto ya Atau mungkin Kalau yang mau menunggu Di Suraudidawan Kita akan rojik bulan depan Harganya mulai 300 jutaan Ajaan Lokasinya di Tenakota Mojokerto Ini kaya putih FSI Kita wajar Sampai Itu ya Gak betul Ada pertanyaan Untuk yang di Suraudidawan ini Sudah ada Rumah contohnya Seperti apa? Kalau Suraudidawan Kebetulan Jadi kita memang masih Berupa Lahan-lahan Keunggulan Nanti akan Perlahan kita develop Nanti Rencana kita akan Pasar di land Misalkan mulai bulan depan Itu Harus rumah Atau mungkin anda bisa Kapling ya? Kalau Suraudidawan Kita ada rumah aja Kalau yang di lokasi Yang di Cagu Di Jetis itu nanti Misalkan ada Sobat-sobat Ika muda Yang lari Untuk Kapling ya Tanpa ngomong Oke Kita ke bahasa Mbak Asa ini 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 Tanya itu dong Mbak Asa Mbak Asa Mbak Asa Kalau boleh tahu Di pembeda Setanah kerja ini kan Ada pekerja informal Ada pekerja formal Begitu ya Coverage-nya Kalau di Mojogerto Kota Kebupatan Sangat Coba ini Lalu banyak mana sih Yang sudah masuk Dan ter-cover Di BPCS Untuk Coverage-nya Sebenarnya sama Pengajuinnya bisa Dimana aja Untuk saat ini Lebih banyak yang di kota Kayaknya Sebenarnya bisa Kemana aja Itu juga pengajuin kan Nanti kami dapat datanya Dari pihak perbankannya Jadi misalnya nanti BFTN Misalnya ada peserta Itu mengajukan MLP Berkasnya Diajukan ke pihak bank Nanti kan banknya Itu mau verifikasi Nah nanti banknya itu Yang Konfirmasi coming Misalnya ini sudah layak Gimana dari BPJS Berapa Aku tahu Proses itu Itu tergantung dari Pihak banknya sih BI checking-nya Lama atau enggak Tapi dari kami Biasanya ngeceknya Dicek dulu nih Pesertanya udah Kan untuk syaratnya sendiri Saya jelasin sedikit Untuk syaratnya sendiri Tapi itu harus Terdaftar satu tahun dulu Jadi peserta BPJS Kemudian dia ada Penunggakan ujuran Atau enggak Terus juga Itu rumah pertamanya Atau enggak Nanti kalau misalnya Semuanya udah layak Nanti BPJS itu Memberikan surat rekomendasi Kayak Ini berhak Nah nanti baru kita Sampaikan ke tiap perbankan Nanti perbankannya langsung Ke pusatanya Untuk sementara Ada berapa ya Bu Untuk malam ini sih Belum ada Pembelan 2023 Pembelan 2023 Pembelan 2023 Oh mas ya Kalau enggak ada Bisa Bisa Saya bisa Buleevin Tadi sepulang bahasa Bahwa ada Bi checking Kalau misalnya Ada Temuan lain Misalnya Mohon maaf nih Bu Ada Ada Di AACC Iya Iya, kalau mungkin itu lebih ke perbatannya ya Di perbatan itu ada timah C Karakter, Capability, C lagi Siapa yang di anek-anek-anek, malah terang Itu mungkin yang di inikan dari perbatan Tapi kalau dari Ngo Peja, TK-nya sendiri itu kita hanya melihat dari tertipat pembayaran Kan inikmatan disebutkan, ya sama Mbak Asa, setahun ya Ini untuk formal sama informal sama ya, Bu? Maaf, kalau untuk subsidi bunga MLT ini hanya untuk pekerja formal Yang informal belum, mungkin kalau informal Mungkin ada program dari perungsa sendiri untuk membantu teman-teman pekerja Sementara dari BPJS, ini untuk pekerja formal Untuk mas, help trust bisa ya, yang informal itu Ya, kalau yang formal kan subsidi ya, maksudnya? Ya Kalau informal bisa? Informal tetap bisa, Mas Jadi kan ini ibaratnya kita ini kan bekerja sama itu dengan badak sekali, Pak ya Kalau misalkan khusus yang informal ini, kita bisa Dalam hati di luar MLT, kita tetap bisa dengan kemudahan itu Dan terus dengan bunga yang sama dengan pekerja formal Jadi tidak masalah bagi pekerja formal Ini Mas Atosiri sebagai ketua perumas ya? Iya, saya pimpinan perumas untuk lokasi muncul Oke, saya pengen tahu nih, kan pimpinannya Iya dong Mas, seles-seles itu masih jahat enggak? Papi rilek lama di bonbon Nah, ini jujur di antara kita ya, Kak Pesta ya Gimana, Mas? Di rumah ada Ya kan, mohon kasih ya Di Pak Pesta Kalau sekarang enggak Mas, Pak Di rumah-rumah warga saya Ganti gitu Nah, promosi ini kan tentunya tidak semua orang tahu ya Bagaimana caranya untuk bisa mengkapal semua ini? Maksudnya promosi Ya, sebetulnya bisa menempatu hundarnya baik Sesuai dengan keinginan rumah sebetulnya Nah, pastinya maksudnya untuk dalam kita Di perumas atau bahkan di develop layer ini kan Pasti kita menyesuaikan dengan kebutuhan Tiap-tiap orang yang pasti berbeda Misalkan ada kebutuhan yang dia Keluarga baru pasti berbeda Dengan misalkan keluarga sudah dengan anak dua atau anak tiga Nah, kebutuhan-kebutuhan ini tentunya bisa dengan mudah Dikomunikaskan oleh teman-teman sobat wikah muda Nanti dekatin kami Karena kami dan ada tim kami Tim marketing kami yang siap 24 jam 7 hari Apalagi masih 30 bulan Yang siap-siap setiap saat untuk menjawab Dan kita reduce sebagai teman konsultasi Bunyan seperti apa yang terbaik Untuk menjawab berputusan teman-teman Mungkin nanti ada Instagram dan juga nomor hotline-nya mas Tapi saya ingin tahu perumas Saya ingin tahu perumas Saya ingin tahu Kenapa hebatnya perumas dengan Perumas yang lain Perumasnya apa? Sehingga masyarakat itu bisa memilih perumas Yang pertama kalau di Mojokerto ini memang keunggulan kita pertama lokasi Terutama untuk yang Surodinawan ini saya kira untuk Hunian atau rumah di tengah kota Mojokerto ini sudah hampir tidak ada Pasti teman-teman di sini Kalau misalkan mau cari rumah itu Pasti tidak arahnya sudah misalkan ke Sambiroto, misalkan ke Puri, misalkan Nah ini kita ada di Surodinawan Baru kita akan launching di bulan depan Nah cuman untuk teman-teman yang di arah Kabupaten Yang ibaratnya di utara sungai lah ya Misalkan mencari Hunian yang Dekat sekali dengan akses tol Ataupun jalan nasional ke Surabaya Di JETIS ini kita terkoneksi langsung Dengan jalan arak lalu bendol ya Yang depannya Ciwi Kimia itu Jadi kalau misalkan banyak sekali Teman-teman yang setiap hari pulang pergi Surabaya Itu sangat dekat sekali dengan lokasi kami yang cabut Nah itu secara lokasi Kemudian yang kedua Karena kita adalah BNN Kita bekerjasama dengan develop Dengan tim-tim dari segala perbankan Dan tim-tim perbankan juga mempercayai kami Untuk mendapatkan istilahnya bunga promo Yang termudah dan termurah Jadi saya yakin Bunga yang kami tawarkan ketika teman-teman Wika udah disini Dibandingkan dengan Bunga yang ditawarkan di pasar oleh developer Bunga kita tetap yang paling murah Kemudian yang selanjutnya juga Alah penting yaitu Sertifikat atau Alas hak hukum dari rumah Dari teman-teman sekalian Karena disini kita sudah menjamin SHM Dan saya kira sudah gak khawatir lagi Misalkan kayak teman-teman disini Pernah istilahnya DP atau booking Kemudian rumahnya gak dibangun Nah ini saya kira banyak sekali Case-case seperti ini di pasar Cuman kalau di kami disini Saya jamin 100% rumahnya nanti akan dibangun Bahkan rumah yang belum dipesan pun Sudah ada ya progres bangun Seperti itu Sahabat kita ada tuh Yang booking fee plus Mengelakuinya dari setuju Bungi fee bang Iya Kalau kita memang kita setelah di awal Dan di blosur Kita sudah ada Kalau misalkan Ibaratnya dia sudah booking fee Dan ditolak oleh bang Akan kita kembali Saya butuh nomor revoynya mas Antras Soalnya fast Nah debat Locik Tapi begini Ada yang tanya Sorry Ini mas Agus di Puri Mengatakan mas Atras Untuk bahan-bahannya seperti apa Dan tipe Siap Kalau yang untuk digitis Kita pakai bata merah Kebetulan Dan untuk tipenya Ada tipe 30 Dan tipe 29 Dengan istilahnya Desainnya sudah kekenian Kita pakai bata expose Kemudian ada juga kaca bovel di atas Dan tinggi selingnya Hampir sekitar 3,5 sampai 4 meter Itu kalau yang untuk digitis Dengan lebar jalan 10 meter Nah untuk yang disuruh Dinawa nanti Yang jelas Tipe kita nanti Kita akan Desain lagi Dengan lebih-lebih Lebih-lebih Kita akan nanti Menggunakan tipe skandinavia Alias yang Atap segitiga Oh banyak Ini tipenya pas atas Seperti ini Saya kebulan ini Ini kan tadi kita ngomongin Soal fungian Apalagi ini pekerja informal Tidak formal Kalau tadi ibu sebutkan bahwa Untuk saat ini Hanya yang formal dulu Yang kita dulu Bu saya ingin tahu Keterlambatan mereka Seperti apa Sihat pengalan jalan-jalan saja Keterlambatan pembayaran Karena ini satu tahun Ya bayar minimal Ya Jadi Biga muda Untuk Syarat Syarat utama Dari kita Untuk mendapatkan Subsidi bunga Memang harus Tertik pembayaran Yura Jadi Misalnya kita Bulan pengajuannya Sekarang bulan Maret ya Jadi Memang Perusahaannya itu Perusahaan tempat Biga muda Bekerja itu Memang Harus sudah membayar Yuran Pada bulan pengajuannya Itu bulan Maret Jadi Tidak boleh terlambat Kalau mengajukan Subsidi bunga ini Prioridenya Sampai kapan bulan Ini Pada bulan itu Prioridenya apa Prioridenya untuk Untuk bisa memiliki Perumnas ini Atau ada masa Espayetnya Sampai tahun depan Atau Berlaku Jadi Asal Tenaga kerja itu Asal Wiga muda itu Masih terdaftar aktif Sebagai Peserta PPJS Ketenaga kerja Bisa kapan Tapi kalau sudah Non aktif Ya gak bisa Jadi memang Ini kesempatan ya Tadi Lu kalau misalnya Ini buka rumah pertama Bisa Gak bisa Jadi harus rumah pertama Ini ya perlu kita Underline ya Untuk wika muda Rumah pertama ya Rumah pertama Kalau memang Sudah punya rumah Bisa mengajukan Inovasi Kalau alternatif Inovasi juga Bunganya kompetitif Dengan bunga MLT Iya 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 Gak apa-apa Kamu ada tanya kan Sama Boleh ini Iya Boleh Boleh Kepasah Saya cek Kalau sudah resign Bisa gak sih Dapat ML Sebenarnya gak bisa Man Sebenarnya statusnya Hanya untuk Peserta Dp.j. Kepenangan kerjaan Kecuali Misalnya dia Sudah resign Misalnya dia pernah kerja Di perusahaan A Sekian tahun Lebih dari satu tahun Resign Kemudian dia Kerja lagi di perusahaan B Masih berapa Masih berapa bulan Itu tetap Bisa mengajukan MLT Asalkan Jarak antara dia resign Dengan dia masuk ke kerjaan yang baru Itu tidak lebih dari dua tahun Terus juga kepesertanya Misalnya sudah Malaga Masih Menggunakan kartu KPJ yang sama Itu tetap bisa mengajukan MLT Gitu Walaupun misalnya dia Di tempat yang baru ini Masih Dua bulan Gitu Itu bisa Bisa kita Bisa mendapatkan fasilitas Kalau itu riset Kalau misalnya dia Sebagai pekerja formal Perusahaan sudah Sorry Mendekati pensi Bukannya Bukannya seperti apa nih Nanti langkah-langkahnya Misalnya Ada juga mungkin Dari Di sana Masih belum punya Unia Masih montrak Atau masih tinggal Dengan orang tua Tapi Dia usianya Di perusahaan itu Sudah Mau resign Apakah di Asesif Jadi Karena Asal Apulit Kita asisi Cuman kan Sebelum ke BPJS Itu alornya Dari perbankan Dari perbankan Itu kan juga Menyesuaikan juga Kalau usia pensiun Berarti dia Apa Masa kreditnya Juga disesuaikan Dengan usia pensiun Jadi sebelum Berapa bulan Sebelum pensiun Hanya diberi Waktu Jangka Kreditnya Mungkin hanya Sebentar saja Sampai setahun Takut ada menikl juga Bu ya Ya Sebelum kita Masa ke kita Itu Disorter dulu Sama perbankan Sesuai dengan Apa ya Sesuai dengan Peraturan perbankan Pada apa Ada cipu Yang selalu ML ML itu Sementara ini Masih bank PTN Kalau Bang Kalau di Jabar Banten Bisa Bank Jabar Kalau Sementara ini Masih bank PTN Yang selalu Bang Ya Segera hilis Kalau Pembaran Dan Banten Oke Kalau pengembangannya Di developer Mas Atras ini Bagaimana Perunas Ada Dijetis Ada Sudinawan Nah Kata Kamu Tepin Wah Terus Mana Yang terbaik Yang mana Tentunya Kalau Yang terbaik Ini Disesuaikan Sama Tempat Kerjanya Ya Kalau Misalkan Wika Muda Ini Kerjanya Misalkan Di daerah Rian Misalkan Balembendong Misalkan Tentu Pasti Lebih dekat Yang Dijetis Cuman Kalau Misalkan Wika Muda Ini Kerjanya Di Sekitaran Kota Mojegerto Atau Mungkin Daerah Daerah Jombang Misalkan Mojo Agung Ya Lebih dekat Dijetis Dua Dua Ini Punya Apa Ya Edit Value Dijetis Diri Kalau Dari Sisi Lokasi Sisi Mas Kalau Muda Jutis Dijetis 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 Bebas banjir Gitu Ya Mana Mas Astrak Saya Pengen Tau Kalau Misalkan Sudah Penuh Dijetis 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 Rencana Mau Cari Dimana Lagi Jadi Betul Mana Lagi Gira Ya Pasti Nanti Kita Untuk Rencana Pengembangan Kedepan Masih Ada Lagi Mas Atau Barangkali Mas Yang Menawarkan Tanah Ke Mas Ini Dijetis 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 Oke Oke Ini Kita Mas Menunggu Pika Muda Yang Pengen Bertanya Langsung Dengan Mas Astrak Bahasa Dan Bule Dijetis Tentang Hulian Untuk Pekerja Formal Dan Informal Yang Murah Dan Mudah Begitu Ya Mudah Seperti Apa Tadi Dijelaskan Sampu Ladi Bahasa Terus Juga Dari Pihak Perunas Mas Astrak Juga Kita Pasal Menunggu Dari 822 34% 7 Batak 2 Setelah Setelah Narkoba 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 Sebenarnya Adalah Bahan Yang Digunakan Untuk Membius Pasien Operasi Maupun Digunakan Untuk Obat Penyakit Tertentu Namun Karena Penyalah Gunaannya Narkoba Dikonsumsi Tidak Sesuai Dosisnya Sehingga Narkoba Berdampak Buruk Bagi Tubuh Manusia Narkoba Narkoba Dapat Merusak Tubuh Kita Terutama Pada Bagian Otak Kita Narkoba Merusak Bagian Bagian Otak Kita Yang Berfungsi Untuk Mengontrol Emosi Ucapan Dan Perilaku Kita Jangan Coba Coba Iklan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Oleh Discom Info Kabupaten Mojokerto Oke Kita Kembali Di Program Bicara Bicara Saya Ferry Persetia Ada Bule Ada Bahasa Ada Mas Astra Oke Keren Tadi Kita Lumpang Banjeng Lebar Lumpang MLT Baik Wiga Mudah Jadi MLT Sebenarnya Kepanjang Dari Manfaat Layanan Tambahan Manfaat Apa Manfaat Yang Kita Berikan Adalah Manfaat Berupa Subsidi Bunga Jadi Bunganya Itu Jauh Di bawah Bunga Umum Atau Bunga Komersial Bunganya Itu Digunakan Oleh Wiga Muda Untuk Pembiayaan Rumah Yaitu Bisa Untuk APR Bisa Untuk Renovasi Biar Bisa Untuk Uang Buka Perumah Jadi MLT Itu Subsidi Bunga 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 Harga Rumah 500 Juta Apa Bisa Dibantu Bunga BBJS Baik Mas Mas Rata Jadi Dari 500 Itu Ada Empat Pembiayaan Yang Pertama Tentu Saja Uang Muka Sendiri Dari Wika Muda Terus Yang Kedua Ada Uang Muka Yang Bisa Dibantu Bunga BBJS Yaitu Uang Muka MLT Yang Ketiga Ada CHT 30% Jadi Wika Menggunakan 30% Dana CHT Untuk Membayar Sebagian Biaya Rumah Tapi Kita Transfer Ke Developer Bukan Ke Wika Muda Kalau Wika Muda Bisa Untuk Belanja Terus Yang Terakhir Nanti Kita Berikan KPR Jadi Semakin Kecil Proporsi Dari Uang Yang Dikuarkan Oleh Wika Muda Sendiri Karena Kita Sudah Ada KPR Ada CHT 30% Ada Uang Muka Oke Saya Pengen Ke Bu Leli Secara Spesifik Kalau Misalnya Dari Kategori Untuk Iurannya Ini Berapa Sih Bukan Kalau Formal Sama Informal Beda Ya Bu Ya Untuk Yang Misalnya Untuk Yang Pernumas Ini Misalnya OPB Ini Pasti Ada CHT Yang 30% Tadi Kalau Uang Muka Ini Berapa Ini Berapa Angsur 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 Kita Dari Dasar Upaya Jadi Minimal Kalau Dapat MLT Harus 3 program CHT JKK JKF Jadi Minimal Dengan Angsuran Minimal 36.800 Ada Tabungan Jutan Ya Di dalam Sudah Ada Tabungan 20.000 Dengan Dasar Upaya 1.000.000 3 program JAT JKK Jk Jangan Kecangan Kerja Dan Ini Kalau Kementerian Biasa Mereka Dia Kerja Itu 42 Tapi Segera Daftar Maksudnya Oke Saya Ke Mas Hatra Dulu Ada Permintaan BFV Yang Menanyakan Mas Ferry Apa Mudah 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 Dan Murah Seperti Apa Bunyan Mudah Dan Murah Yang Pertama Mudah Karena Memang Syaratnya Mas Dari Teman-teman Wika Muda Yang Ingin Mengajukan Temu Ambil Ini Di Perumas KTP KK NBWP Akpanika Surat Keterangan Kerja Yang Karyawan Atau Diganti Misalkan HIB Bagian Berusaha Cukup Lima Itu Saja Dokumen Yang Dibutuh Jadi Sudah 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 Lagi Nah Kenapa Murah Kenapa Murah Karena Kita Memang Sedang Ada Promo Khusus Untuk Bulan Maret Ini DP Hanya 2 Juta Nupiah Saja DP 2 Juta Dan Dibet Free Tanpa Ada Bidia Apa-apa Lagi Nah Ini Saya Kasih Promo Khusus Bagi Teman-teman Disini Wika Muda Yang Mendengarkan Dan Juga Nanti Ketika Berhubungan Dengan Marketing Kami Disampaikan Misalkan Nanti Saya Bisa Kasih Kemahal Cashback Sampai 6 Bidia Tapi Bagaimana Caranya Untuk Bisa Menghubungi Apakah Ada Hotline Atau Langsung Kata Pemasalahnya Bisa Dijelaskan Siap Untuk Channel-Channel Kami Kami Ada Instagram Di At Promo S.M.C.G.T.O. At Promo S.M.C.G.T.O. Promo S.M.C.G.T.O. S.R.I. S.M.C.G.T.O. Disini Kemudian Itu Sudah TikTok Kami S.M.C.G.T.O. Kemudian Facebook Juga Promo S.M.C.G.T.O. Terus Untuk Hotline Di 0823 2000 06 07 06 07 Nah Ini Nanti Bisa Di Calling Kalau Untuk Kantar Kemasaran Karena Sementara Ini Kami Masih Menjual Yang Di Area Jetis Bisa Nanti Datang Kantar Kemasaran Di Gia Jetis Permain Kami Buka Semen Sampai Jum'at Sabtu Sampai Minggu Pun Tetap Ada Petugas Yang Stand Baik Mau Pagi Siang Tengah Malam Tidak Masalah Karena Saya Juga Didur Bukan Yang Kita Pengen Tahu Pas Di Perungas Itu Kayak Misalnya Jalan Masjid Tamar Ini Seperti Apa Mas Kalau Untuk Yang Dijetis Kan Kebetulan Memang Lokasi Tapi Sudah Masjid Raya Istilahnya Sudah Masjid Besarlah Di Depan Sudah Ada Kemudian Untuk Beberapa Fasilitas Sungguh Juga Ada Lapangan Orang Ada Juga Kemudian Ada Istilahnya Taman Yang Dibunakan Untuk Permain Anak Anak Dekat Pasar Juga Ada Toko Kios Di Depan Untuk Jalan Kita Lebar 10 Meter Untuk Yang Surah Binawan Akan Kita Nanti Kedepan Kita Develop Lagi Disini Nanti Ada Masjid Ada Taman Juga Kemudian Ada Belevat Yang Pasti Akan Memudahkan Misalnya Segala Sesuatu Yang Dibutuhkan Untuk Mencabutkan Sehari-hari Sudah Ada Di Perumahan Oke Sambal Ada Pertanyaan Sangat Pendasat Dari Mbak Renny Yang Ada Mas Atras Katanya Kalau Yang Subsidi Itu Terutama Di Perum Nas Itu Tidak Boleh Bangun Apa Sebelum Semuanya Lunas Dan Produk Yang Jual Ini Non Subsidi Jadi Kita Sudah Tidak Ada Aturan Aturan Tersebut Jadi Kita Yang Jual Sekarang Komersil Non Subsidi Jadi Aturan Subsidi Sudah Tidak Perlah Gini Ini Untuk Yang Formal Ada Mas Program Untuk Yang Informal Untuk Niat Jadi Sebenarnya Yang Membedakan Antara Formal Dan Informal Itu Yang Membedakan Hanya Syaratnya Tadi Yang Saya Bilang Jadi Kalau Untuk Yang Formal Itu Pembedanya Dia Membutuhkan Surat Keterangan Yang Menyatakan Bahwa Bapak Ibu Saudara Saudara Sekala Ini Bekerja Di Perusahaan Tersebut Nah Kalau Yang Informal Ini Hanya Membutuhkan Menurut Berusaha Yang Bisa Didaktakan Secara Online Dan Sangat Mudah Nanti Mungkin Untuk Penguat Butuh Surat Keterangan Usaha Dari Kelurahan Dan Itu Saya Kira Sangat Mudah Jadi Hanya Syarat Itu Saja Yang Membedakan Awainya Sama Semua Oke Untuk Yang Surat Dinawan Mas Untuk Boking Atau Pesan Bisa Sudah Kalau Sudah Dinawan Boking Bisa Cuman Kita Memang Lugul Lancing Mas Di Bulan Depan Ya Ya Pertanyaan Sebenarnya Sibau Ini Kalau Misalnya Bu Leni Punya Putra Putri Empat Misalnya Ingin Beli Putra Putrinya Gede 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 Dari Bu Leni Gajinya Bu Leni Bisa Dikit Bisa Untuk Aku Saya Setelah Akhirnya Nggak Enak Gimana Boleh Oh Tau Merah Bagaimana Boleh Ya Kan Kita Kan Ini Sebelum Di Perbankan Kita Melihat Kemampuat Kita Penguara Kita Oh Ya Kita Juga Ada Ini LHKPR Jadi Kalau Kebanyakan Rumah Kita Kebanyakan Lapor KPK Oh Bisa Saya Dulu Masuk Akhir Dari Semua Yang Sudah Kita Berhentinya Sudah Waktunya Kita Berhentinya Biasa Kena Ke Bahasa Dunia Ada Yang Disampaikan Lanjut Sama Mas Sampai 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 Disini Sebenarnya Tadi Disingguk Oleh Bu Leni Kalau Sebenarnya Dari Bajas Ketangan Kerjaan Itu 24 Manfaat MLT Jadi Kalau Dari Sampai Sampai 500 Juta Gimana Itu Kalau Renovasi Itu Kita Bisa Sampai 200 Juta Kemudian Kalau Bisa Sampai 150 Juta Itu Jangan Waktunya Kalau KPR Bisa Sampai 30 Tahun Juga Kalau Renovasi Sampai 12 Tahun Itu Anti Lapainya Seperti apa Seperti apa Misalnya Ini Renovasi Ini Seperti apa Nanti Mengajul Ke Pelajar Perbankan Jadi Ini Tinggal Menyalurkan Aja Sampai 30 Tahun Ya Kalau KPR KPR Sudah Saya Kepesan Karena Tadi Ada Ruin Solusi Kita Pengen Jelas Lagi Jadi Ini Ibaratnya Ini BpJS Masih Ada Program Terus Kemudian Dari Bank Ada Romo Bunganya Sangat Kurah Menurut Saya Dan Juga Dari Permas Ada Jadi Ngonggok Barenkali Yang Istilahnya Masih Ragu-ragu Ataupun Istilahnya Sudah Tunggu Keinginan Bisa Hubungi Bia kami Insight B kami Atau Datang Langsung Karena Khusus Terutama Untuk Bulan Maret Ini Kami Ada Promo BIP Cuma 2 Juta Rupiah Bisa Saya Jamin Tidak Ada Tambahan Bia Bia Apapun Lagi Jadi Free Bia Semua Sudah Terkakor Di situ Sudah Termasuk Bahkan Sudah Termasuk Sertifikat IMD Ailur Listrik Notari Semua Administrasi Asuransi Kemudian Asuransi Kebakaran Sudah Termasuk Di 2 Juta Itu Saja Free Bia Dan Khusus Untuk Sampai Rika Muda Ada Cashback Sampai 6 Juta Rupiah Dan Bisa Dipastikan Nanti Akan Ditransfer Langsung Setelah 0 500 500 7 MLT Itu Suatu Wujud Dari Negara Hadir Untuk Mensukseskan 1 Juta Rumah Untuk Menghasilkan Program Pemerintah Agar Semua Masyarakatnya Sudah Punya Rumah Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Jangan Lupa Pekerja Seluruh Pekerja Indonesia Jangan Lupa Memperi Uran Dengan Tepat Waktu Agar Fungsinya Bisa Dilaksanakan Yaitu Fungsi Fungsi Untuk Mendapatkan Bunga Subsidi Itu Itu Saja Diri Saya Kalau Kamu Tidak Kayak Kamu Tidak Masuk Dalam Program Ini Karena Kalau 16 100 Bes Kamu Hanya Kemakian Semua 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 Terima kasih Terima kasih Saya Terima kasih Oke Saya Mantap Terima 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 Terima